Aksi Jalan Sehat dihadiri Prabowo Subianto dan Amin Rais yang menjadi Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Titi Soeharto juga tampak hadir, termasuk politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahain, serta mantan Menpora Adiaksa Daud. Selama acara berlangsung, Prabowo sama sekali tidak memberikan pidato kampanye. Dalam acara Jalan Sehat ini, ribuan relawan berjalan kaki dari Irti Monas hingga menuju lapangan banteng. Sementara di kubu nomor urut 01, petahana Jokowi Dodo mengunjungi Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, Jawa Tengah. Jokowi datang untuk bersilaturahmi usai meninjau benteng Van de Bosch di Ngawi, Jawa Timur. Jokowi datang didampingi ibu negara Iryana. Dalam kunjungannya, Jokowi bertemu pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar, Mbah Mun, yang juga menjabat Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan. Tim Liputan Transmedia